halo halo assalamualaikum untuk bunda-bunda yang masih menonton video kali ini semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan latigiannya dan dipermudahkan segala urusannya amin dan semoga ibadah usah kita lancar sampai akhir ya bun ini hari Jumat sore aku rencananya mau makan mau puber di luar ini lewati di daerah Ijen ini aku lagi makan di Malang Town Square atau dimatos kebetulan ini tadi aku berangkatnya sekitar jam setengah lima sampai sini begitu rame ya ternyata pun jadi enak ini aku udah pesen sekitar jam lima terus ini juga makanannya nggak antri ini aku pesen kayak stick crispy gitu ya stick ayam crispy ada nasinya terus minum ini juga pakai saus yang yang gurih sausnya disini variannya juga asam manis sama yang gurih aku pilih yang sausnya gurih Hai lalu disini juga aku beli minum sebenarnya paketnya ini udah ada minumnya tapi karena aku enggak tahu jadi aku kira nggak dapat terus aku beli minuman lain dan ini harganya 22.000 itu sama nasi stick stick ayamnya sama es sekitar jam setengah tujuh ini udah mau berjalan kembali ke kontak kan ya Bu karena tadi udah selesai buka nah di hari Sabtunya ini aku mau masak pertama-tama ini aku aku mau mencuci beras dulu berasnya aku cuci dua sampai tiga kali ya pun lalu aku mau buka puasa pakai tempe goreng lalu mau masak sayur asam sama goreng ikan pindang salem ini tadi juga beli bawang merah nah yang pertama aku panasin dulu air Hai sambil nunggu airnya mendidih ini aku mau potong tempe tempe segitu 6000 ini aku potong tempenya untuk sekali makan ya pun hanya untuk buka puasa karena memang bukanya juga juga cuma berdua nah ini setelah airnya mendidih aku siapkan bumbu halusnya pemasukan ke minyak ke minyak maaf ke airnya bumbunya biasa ya pun bawang merah bawang putih cabai lengkuas terus ini aku masukin sayur-sayurnya ini tadi belinya juga udah satu paket 2000 buku terus ini asamnya aku hancurin dulu nah dibersihin bekasnya asamnya lalu bumbunya aku cuma masukkan garam sedikit micin sama kedu jamur udah diaduk-aduk tunggu sampai agak mendidih sampai jagungnya mateng nah di kompor sebelah ini aku mau ngoreng ikan pindang minyaknya emang gak banyak ya pun soalnya kalau ngoreng ikan pindang itu bekas bekas ngoreng minyaknya itu jadi gak enak jadi aku pakai sedikit secukupnya aja nah ini saya rasmi udah mateng lanjut ini aku ngoreng tempe terus di sampingnya aku ngoreng mau bikin sambal kerasi nah ini tempenya udah mateng nah menu perbukanya udah siap sayur asam lalu ada tempe goreng ikan pindang salem sambal kerasi nah ini penampakan sayur asamnya seger banget ya pun udah berbukanya pakai yang simpel-simpel aja yang sederhana aja yang penting bisa makan apapun menu nya disyukuri aja ya pun ini enak banget seger banget berbuka pakai yang seger-seger kayak gini sayurnya nah ini sekitar jam setengah lima aku udah selesai masak nah ini persiapan perbuka tadi aku beli molen pisang satu bijinya seribu aku beli 8000 disini juga ada kurma dan air dan ini juga beli es degan ya tadi pun video kali ini cukup sampai disini terima kasih untuk yang sudah menonton sampai bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati